Jokowi J.K. Megawati Puan Wapres Yusuf Kala, J.K. dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri plus Puan Maharani Air Langga datang ke lokasi Rakornas 3 Pilar PDIP di ASBSD, Tangerang, Sabtu, 16 Desember 2017 Dia sempat ikut saat Jokowi dan Megawati meninjau pameran di Rakornas PDIP Tampak pula Presiden Riketiga B.J. Habibi, Wapres J.K., Mendagri Cah Jokomolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto ikut dalam peninjauan pameran Dalam suatu kesempatan, Air Langga tampak berada pada satu ruangan dengan Presiden Jokowi, Megawati, dan Puan Air Langga duduk di samping Wapres J.K. Puan juga berada pada ruangan yang sama Air Langga tak berbicara banyak soal pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi, Wapres J.K., dan Megawati Menurut Menteri Perindustrian ini, itu hanya pertemuan biasa Kita biasa aja, bercanda aja, bicara-bicara biasa aja, casual discussion, ujar Air Langga setelah membuka Open Lab Bampi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Gol Kardimal FX Sudirman, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2017 Air Langga tidak menjelaskan lebih rinci soal pertemuannya dengan Presiden dan Megawati Jokowi sendiri belum mau berbicara banyak soal status Air Langga yang saat ini menjadi ketum Golkar Koma kelanjutannya, nanti, ucap Jokowi Dodo diselah acara Rakornas Tiga Pilar PDIP di ASBSD City, Tangerang, Sabtu, 16 Desember 2012 Jokowi saat awal menjabat Presiden tidak ingin ada Menterinya yang merangkap jabatan di partai Air Langga dipilih sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setia Novanto, yang menjadi terdakwa kasus korupsi EKTP Golkar akan menggelar Munaslup untuk mengukuhkan Air Langga sebagai ketum Rencananya, Presiden Jokowi akan hadir di Munaslup Golkar Terima kasih Terima kasih